Yo guys, balik lagi bersama gue di video kali ini Gue mau pasang Dashcam Jadi seperti yang kalian tau Dashcam itu adalah dashboard kamera Atau kamera yang dipasang di depan kaca mobil kita Ataupun belakang Nah, fungsinya untuk merekam Jika terjadi suatu hal di jalan Dan juga beberapa kamera itu Udah bisa merekam saat kondisi mobil mati Atau parkir Ataupun saat terjadi guncangan di mobilnya Jadi auto nge-record Nah, kali ini Dashcam yang mau gue pasang adalah produk dari ASDOM Ini merupakan yang M17 Pro Dan gue mau pasang di tempat langganan gue Seperti biasa Dan sambil gue menuju bengkel Kalian bisa lihat unboxing produk Dan spesifikasi produknya sebagai berikut Oke guys, jadi gue bakal unboxing dulu Dashcam yang akan gue pake Nah, ini dia ASDOM Tipe M17 Pro Dan ini merupakan lanjutan dari M17 yang biasa Nah, ini lensanya itu wide angle lens Dan kita langsung buka aja Cardusnya ini tebal Jadi pengiriman aman ya Ini kita baca yang spesifikasi ada di box dulu Kameranya itu mampu merekam Sehingga 1296p Dan ini bisa connect wifi Jadi kalian bisa download aplikasi di HP kalian Untuk ngedownload dan mentransfer data dari SD card yang ada di Dashcam Dan ini juga support untuk 24 hours parking monitoring Jadi kalau kalian beli ini dan termasuk kalian beli modulnya Hard wiring kit ini Kalian ada fitur 24 hours parking monitoringnya ini bisa diaktifkan Dan ini juga dual recording Oke, jadi kita langsung buka aja Ini Ya, ini dia Ini kameranya Nah, ini Oke, untuk layarnya ini 3 inch EPS Dan ini kamera depan Up to 1296p per 30 fps 170 derajat Dan ada night visionnya juga Jadi kalau kalian untuk malam hari gak perlu khawatir Ini nanti dicopot Dan ini Itu lensanya bisa di Naik turunin Disesuaikan gitu Ini ada beberapa tombol di sampingnya Dan ini tempat masukin SD card Kalian bisa beli dengan SD card Ataupun tanpa SD card Oke Lalu di sini Kita bongkar Ada apa lagi nih Nah, ini ada kotak hitam Kita buka Oke Isinya ini ada Charger Kabel-kabel charger Ini yang untuk dicolok ke Ini Socket power outlet Nah, ini udah dapet Dan ini tetap Kalian kalau nyolokin ini Ini kan dicolokin satu Tapi satu masih nganggur Jadi bisa Buat nge-charge HP Gitu Oke Ini juga ada Ini kayaknya sambungannya Ini buat ditempel di atasnya Kayak gini Kayak digambar Nah Kayak gitu Oke Terus ini ada SD card 32 GB Dan ini ada fitur auto recycle Jadi Gak perlu khawatir Kalian harus ngapus-ngapus data Yang ada di SD card Karena kepenuhan Karena dia ada auto recycle Jadi Kalau udah penuh File lama akan Auto kehapus Oke Ini Ada wipes juga Untuk membersihkan Kaca Sebelum ditempel Ini Desk camnya Ini ada Owner's manual Jadi Ada panduan-panduan Untuk setting Dan pemasangan Ini kayak posisi pemasangan Ada di bukunya Jadi kalian Gak perlu khawatir Untuk kesusahan Memasang Dan terakhir Ini juga ada Warm prom Ini please paste The electrostatic film Near the top of the Front windscreen Of the car Oh ini berarti Ditempel di kacanya Nih nanti Oke Please clean Oh berarti Ini lapnya Buat Masang ini Oke Ini Isi dari box Yang desk cam Nah yang kedua Ini ada Kamera belakang Ini berfungsi Untuk View Dari belakang Dan juga Saat Kalian parkir Ini berfungsi Sebagai rear camera Parking Jadi Buat kalian yang Bila belum ada Rear camera parking Dengan pasang ini Sekalian Jadi ada Rear camera parking Ini dijual terpisah Juga Tapi Desk cam ini Support Untuk dipasang Ini Dan ini Nanti akan kita coba Hasil Gambar belakangnya Seperti apa Ini ada 4 titik LED Jadi pastinya Kalau malem juga Pas mundur Itu terang Oke Dan yang terakhir Ini Ada hard wiring kit Ini dia nih Yang Menurut gue Fungsinya Cukup Berperan penting Karena Di jaman sekarang Kadang Saat kita parkir Ada aja kejadian yang Tidak diinginkan Nah Ini Merupakan Hard wiring kit Untuk 24 hours Parking monitoring Jadi Ini Bisa Support Untuk Kalau kalian Saat Parkir Kamera Tetap Akan Merekam Dengan Daya Yang rendah Karena File yang direkam Itu Hanya 1 fps Jadi Gambarnya Jadi Dipercepat Untuk Hemat Memori Dan juga Pastinya Hemat Baterai Kayak gitu Nah Produk ini Dashcam ini Itu mendapat Garansi 1 tahun Dan Kalian Bisa Membeli resmi Dari Tokpad Asdom Jadi Nanti Linknya Gue Taruh Di Kolom Deskripsi Pokoknya Ini Ada Varian M17 Front Only M17 Dual Cam Sama Kamera Belakang Dan M17 Front 24 Hours Dan Juga 24 Hours Yang Dual Cam Kayak Gitu Ini Kelebihan Dari M17 Yang Sebelum Ya Ini Kamera Depan Bisa 12 96 Yang Sebelum Nya Itu Di M17 Biasa Itu Hanya 1080p Dan Bisa Parking Monitoring Rekam 24 Jam Karena Yang Sebelum Ini M17 Gak Bisa Jadi Sekarang Langsung Aja Gue Mau Ke Bengkel Sekalian Untuk Masang Desk Cam Ini Yuk Langsung Aja Oke Guys Jadi Gue Udah Di Vion Dan Kali Ini Kita Bongkar Belakang Dulu Buat Masang Kamera Belakang Tadi Modulnya Udah Dibongkar Ini Penampakannya Nah Abis Ini Pasti Bongkar Dashboard Karena Ini Soket Relay Gitu Gitu Kan Ada Di Belakang Jadi Nanti Perlu Dibongkar Dan Untuk Kamera Belakang Sebenarnya Gue udah Ada Cuma Bakal Dilepas Terus Dituker Yang Dari Asdom Ini Biar Hasilnya Juga Maksimal Oke Jadi Kita Lihat Proses Pemasangannya Itu Modulnya Disambungin Kemana Mas ACC 12 plus Yang standby Sama Ground berarti tinggal tancap atau ada yang dicabut terus diganti itu sih harusnya kalau ini harusnya tinggal cabut terus tancap tapi karena ini bawaan mobil sekreng besar maka harus di jamber ini kan sekreng kecil dua kabel buat apa aja yang ini kan daya nih oh itu kamera belakangnya jadi kameranya ini udah kepasang dan kabelnya lewat atas seperti biasa kalau kalian pasang deskamp dan karena ini udah ada modul 24 jamnya itu jadi dia powernya nggak pakai yang dicolk ke power outlet jadi langsung ke modulnya ini terus ke tadi ke fuzenya gitu dan fuzenya karena beda ukuran jadi tadi di jamber seperti yang mekaniknya bilang nah ini bisa tinggal tempel aja tadi kan ada alasnya juga biar double tape nya itu nggak nempel di kaca jadi lebih aman dan kalau pas dicopot lebih bersih nah ini kemungkinan akan gue pasang agak disini nih biar nggak ngeganggu view kita jadi disini kan lumayan pas nih posisinya nggak terlalu turun jadi kalau kita mau lihat jalan juga lebih enak dan ini lensanya itu bisa dinaikin turunin jadi bisa diatur nah mau gini atau naik gitu jadi bisa disesuaikan oke sekarang coba kita langsung tempel aja oke guys jadi ini udah kepasang kamera dan juga kamera belakangnya jadi ini beli yang sepaket dan modul parkirnya nah kalau modul parkir aktif itu dia ada logo kayak gini nih jadi kayak logo CCTV dan ini tuh juga bisa diset kalau ada goncangan atau getaran itu mobil kamera mobilnya ini akan nyala nah untuk menunya itu gue kasih tau nih ini ada disini nah ini ada mode video mau berapa formatnya mau berapa nih kita cek aja ini ada 720p 1080p 1296p dan untuk durasi ngerekam nih kalian mau berapa menit satu videonya 5 menit 3 menit itu bisa diset disini lalu nge-record suara apa enggak juga ini juga bisa diset ini gue matiin dan ini bisa ngatur exposure juga terus ini satu frame per detik itu kalau kalian aktifin itu bakal ngerekam pas lagi parkir jadi seperti yang gue bilang kalau pas parkir itu dia akan modenya satu frame per second biar irit daya jadi nggak bakal boros daya nah ini gue belum tahu nih ada apaan terus ini g-sensor lalu ini yang parking monitor kalau pas yang tadi gue bilang ada guncangan selain itu nih bahasa mau Inggris atau bahasa Indonesia ini volume kayak tombol lalu screen saver bisa diset mati atau nyala dan ini frekuensi lalu ini juga ada ini tanggal jam terus tem tanggal mau di adain atau enggak di hasil video ini Wi-Fi untuk konekin ke aplikasi di HP nanti gua contohin tutorialnya dan ini pengingat lelah format SD terus format kartu micro SD setelan default versi firmware kayak gitu dan ini kalau pas kita matiin ya ini kan aktif nih mode parkirnya nah itu ada tulisan ACC terputus mode parkir akan dimulai setelah 10 detik dan nanti setelah 10 detik itu yang nyala cuma indikator ini biru nih nah jadi layar otomatis akan mati tapi yang biru itu nyala sebagai bukti kalau kita ini kamera tetap ngerekam gitu dan kalau untuk pakai modul 24 jam itu nyolokinnya di langsung desknya ini kan ada pegangannya nah ini juga ada colokannya nih disini cuma kalau untuk pakai modul 24 jam nyoloknya disini dan disini untuk colokan kamera belakangnya gitu dan ini ya gua contohin ini misalkan mode ke parkir belakang nah ini kan kalau mode biasa nih kamera belakang kecil di atas kelihatan di layar nah kalau mode mundur nah akan jadi ke kamera full belakang viewnya kayak gitu jadi ini menurut gua fungsional banget nih buat gua yang nggak mau ganti head unit nah ini kan tetap bisa pakai kamera mundur dengan disini kayak gitu oke sekarang gua liatin posisi kamera mundur ya oke posisi kamera mundur gua taruh di sebelah sini ini kabelnya harusnya diatasin lagi nih biar rapi karena kalau disini itu posisinya tadi ke pentok sama ini dan nggak ada ini bolong jadi nggak bisa ditaruh nah makanya kalau ditaruh disini itu bakal keluar banget jadi akhirnya gua pindah disini aja dan ini ada 4 titik LED buat kalau kita mundur pas malem itu biar menjadi lebih terang nah nanti kita lihat nih hasilnya kalau yang belakang pas malem seperti apa dan yang depan seperti apa terima kasih oke guys jadi itu dia pemasangan dashcam as dom di mobil gua dan itu yang tipe M17 Pro dan kalian bisa dapetin di Tokopedia atau kalian bisa langsung konsul dulu chat Instagramnya nanti gue cantumin disini dan untuk gambarnya kalian bisa nilai sendiri seperti yang gua lampirkan di video itu kayak apa kalau sore siang malam hari kamera depan dan belakangnya dan juga saat mode parkir seperti apa nah kan ini juga karena bisa konek ke wifi jadi kalian juga perlu download aplikasi as dom di HP kalian bisa download aplikasi as dom di HP nah ini aplikasinya nah ini gua kasih lihat ya cara konekin wifi nah kalian bisa konekin dulu nih ke wifi jadi jaringannya keganti ke wifi pakai as dom nah setelah itu ini kan disini udah konek tulisannya nih kelihatan gak sih nah ini kelihatan kan nih disini aplikasinya dan ini tinggal kalian klik nah ini kalian bisa lihat file-file yang udah kalian rekam seperti apa atau kalian juga bisa lihat nih live reviewnya nih jadi live reviewnya jadi kalian nih ini seperti yang tertera di layar dashcam nah ini juga kelihatan di HP nih nah kalau untuk lihat album itu kalian bisa lihat yang ini nih device album oh tapi harus di stop dulu recordnya jadi kita bisa stop dari sini dan kita lihat album nah disini kalian bisa lihat ada file apa aja yang udah kesimpen di dashcam dan nanti kalian juga bisa download langsung kayak gini ini oh ini ini belakang nih kayaknya belakang mobil gua dan ini ada opsi download nih kalau download nah jadi kalau kalian mau update atau apa dan file dari dashcam kalian bisa langsung download aja lalu nanti kalian langsung puter di HP jadi kayak gitu ini kita cancel aja dan disini juga bisa sekaligus eh ini switch kamera wih lengkap banget pokoknya nah wah wah cakep 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 lengkap banget aplikasinya dan ini nggak ada nge-lag sama sekali di aplikasinya jadi menurut gua cukup lengkap aplikasinya dan sesuai dengan harga dashcam nya juga dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan dashcam yang gambarnya bagus terus opsinya lengkap bisa dikonekin juga ke HP dengan wifi so itu aja guys untuk video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian gue saranin pasang dashcam penting banget kalau di luar negeri itu udah hampir semua kendaraan mungkin ada kalau di gindo lagi otw jadi emang perlu kesadaran diri sendiri karena kalau ada apa-apa itu perlu banget dan itu penting bisa menjadi bukti jadi kalau kalian disalah-salahin nah ini ada buktinya nih di dashcam jadi pokoknya pasang aja dashcam di kendaraan kalian nggak bakal nyesel dan gue rekomendasiin kalian bisa beli produk asdom apalagi yang gue pake ini M70 pro ini dengan harga terjangkau kalian udah bisa dapet kualitas yang bagus dan juga fitur-fitur menarik dan juga ada udah support untuk 24 hours parking mode jadi kalau parkir bisa kalian tetep rekam kayak gitu dan nggak bakal tekor aki karena dayanya yang dipake juga cukup kecil karena cukup 1 fps jadi modenya dipercepat kayak gitu itu aja guys untuk video kali ini thank you buat buat yang udah nonton jangan lupa untuk like share dan subscribe sampai ketemu di video baru berikutnya sub indo by broth3rmax